Di video kali ini aku mau bikin nastar kue kering favorit sejuta umat yang wajib ada pas lebaran Ikuti step by stepnya biar dapat hasil nastar yang lembut, lumer, kinclong, anti retak dan pastinya enak serta layak jual Berikut bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat nastar Saya juga mencantumkan resep lengkapnya di deskripsi video ya Oke langkah pertama kita siapkan wadah Masukkan 100 gram margarin dan 100 gram rum butter Rum butter, mentega atau butter itu sama ya Kemudian masukkan 35 gram gula halus Ini kita ayak terlebih dahulu biar mudah tercampur Selanjutnya aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk Cukup sampai rata ya, jangan sampai margarin atau menteganya mengembang Supaya nastarnya tetap bulat dan tidak meleber ketika dipanggang Pastikan sudah lembut teksturnya seperti ini Selanjutnya kita masukkan 2 kuning telur Dan aduk rata Tambahkan dengan setengah sendok teh garam 27 gram susu bubuk Dan 25 gram tepung maizena Aduk sampai tercampur rata Seperti ini cukup Selanjutnya kita ayak tepung terigu sebanyak 275 gram Nah sebaiknya kita gunakan tepung terigu protein rendah ya Disini aku pakai kunci biru Kemudian kita ayak Supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur Lalu kita aduk menggunakan spatula Sampai tercampur rata Dan membentuk adonan Dan ini mau aku aduk Menggunakan tangan Supaya lebih mudah tercampur Dan membentuk adonan Nah kira-kira seperti ini Jangan terlalu lama Untuk tekstur adonannya ini lembut Dan tidak keras ya Selanjutnya kita bagi adonan Jadi beberapa bagian sama rata Kalau ditimbang Baratnya masing-masing 8 gram Teman-teman boleh membagi Menggunakan sendok takar Seperti ini Biar cepat Lakukan sampai selesai ya Nah ini untuk adonannya Hasilnya jadi 91 biji Dan ini untuk ukuran sendok takarnya Untuk selain nanas Saya pakai sendok ukuran 2,5 mili Atau 2,5 gram Untuk nastar Saya pakai sendok takar Ukuran 5 mili Atau 5 gram Disini saya sudah siapkan Isian nastar Yang sudah dibulat-bulatkan Untuk ukuran standarnya Biasanya 4 gram Jadi berat isian ini Idealnya adalah setengah Dari berat kulitnya Kemudian kita ambil Satu adonan Pipihkan Dan kita ambil isian Menggunakan tusuk gigi Atau lidi Tutupi isian Menggunakan adonan Sampai rata Kemudian kita bulat-bulatkan Adonan sampai halus Kira-kira seperti ini Dan lakukan sampai selesai Kemudian kita susun di atas loyang Dan ini dia hasilnya Ini siap untuk kita panggang Sebelum menggunakan oven Kita panaskan terlebih dahulu Ovennya menggunakan api sedang Selama 10 menit Dan setelah ovennya panas Kita masukkan adonan Disini saya masukkan semua loyang Sekaligus Kita akan panggang Menggunakan api sedang Cenderung kecil Selama 20 menit Dan untuk lubang ovennya Kita buka ya Dan di menit ke 20 Kita tukar posisi loyangnya Untuk loyang yang di rak atas Kita tukar posisi loyangnya Dengan rak yang paling bawah Kemudian untuk rak tengah Cukup diputar aja ya Loyangnya seperti ini Kemudian kita panggang kembali Kurang lebih selama 10 menit Atau sampai permukaan nastarnya kokoh ya Dan setelah dipanggang kurang lebih 30 menit Nastarnya udah matang Bisa kita angkat Ambil nunggu nastarnya dingin Kita buat olesen nastarnya dulu 2 butir kuning telur 1 sendok teh minyak goreng 1 sendok teh susu kental manis 2 tetes pewarna kuning telur 2 tetes pewarna orange Aduk rata Kemudian kita saring sebelum digunakan Kemudian kita oleskan menggunakan kuas Ke permukaan nastar yang sudah dingin Oleskan sesuai selera Mau bagian atas aja Atau setengah nastar Atau full olesan Boleh saja sesuaikan dengan selera Setelah olesan yang pertama selesai Kita diamkan kurang lebih selama 5 menit Atau sampai olesannya ngeset Baru kita timpa lagi dengan olesan berikutnya Oles 2-3 kali Atau sesuai dengan selera Dan setelah olesan 2-3 kali Olesnya sudah selesai Kemudian ini diamkan dulu Sampai olesannya ngeset Seperti ini Baru kita oven kembali ya Sebelum ovennya kita gunakan kembali Kita panaskan terlebih dahulu Menggunakan api sedang Selama 10 menit Kemudian kita masukkan loyangnya Dan kita akan panggang Selama kurang lebih 15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Untuk lubang ovennya kita tutup Setelah 15 menit dibanggang Kita angkat Dan diamkan dikuling rak Sampai dingin Baru bisa kita kemas Menggunakan toples Setelah nastretnya dingin Bisa kita kemas Menggunakan paper cup Seperti ini Atau langsung disusun Di dalam toples juga bisa Nah ini dia hasilnya Cakep banget ya Untuk satu resep ini Menghasilkan sebanyak 5 toples Ukuran 250 gram Dan sesuai judulnya Nastretnya ini glowing Kinclong Anti retak Dan pastinya enak Di mulut langsung lumer Untuk kulitnya gurih Gak bikin enak Isiannya manis Recommended Di video kali ini Kita akan membuat Kue kacang tanah yang enak Renyah Lumer Tapi kokoh Dan tidak mudah hancur Ternyata kue yang satu ini Buatnya amat Sangat mudah Kalian tinggal ikuti Step by stepnya Dan resep ini bisa Untuk jualan Atau sajian lebaran Nah langsung aja ya Kita ke tahap Pembuatan Berikut bahan-bahan Yang akan saya gunakan Saya juga Mencantumkan resep Lengkapnya Di deskripsi video ini Yang pertama Ini akan aku oven 250 gram Kacang tanah kupas Cara memasak Kacang tanah ini Ada beberapa cara Teman-teman Boleh menyangrainya Atau digoreng Atau dengan cara Dipanggang Seperti ini Sebelumnya Saya sudah memanaskan oven Dengan suhu 150 derajat Api atas bawah Selama kurang lebih 10 menit Dan setelah Ovennya panas Ini akan aku panggang Di suhu 150 derajat Api atas bawah Selama 15 menit Supaya matangnya merata Jangan lupa Untuk diaduk Seperti ini Nah setelah matang Dan berbau harum Lalu kita angkat Dan tunggu Hingga dia dingin dulu Baru kita haluskan ya Setelah kacangnya dingin Kita bisa menghaluskannya Dengan cara Diblender Atau ditumbuk Nah setelah semuanya selesai Dan halus Dan halus seperti ini Lalu ini kita sisihkan Terlebih dahulu ya Sementara di wadah lain Masukkan 500 gram Tepung terigu protein rendah 250 gram gula halus Untuk takaran gulanya Bisa disesuaikan Dengan selera ya Masukkan juga Setengah sendok teh garam Dan Seperempat sendok teh vanili bubuk Kemudian Bahan kering ini Kita aduk Sampai tercampur rata Kemudian Masukkan kacang Yang sudah kita haluskan tadi Dan aduk-aduk Hingga semuanya Tercampur rata Kemudian Aku masukkan Sebanyak 300 ml Minyak goreng Ini aku masukkan Secara bertahap Kemudian aku aduk Sampai tercampur rata Sebenarnya Bikin kue kacang itu Amat sangat mudah Kalau adonannya Terlalu kering Kita bisa tambahkan Dengan minyak Dan begitu sebaliknya Kalau adonannya Terlalu basah Atau lembek Kita bisa tambahkan Dengan tepung Dan satu lagi Ini berbeda Dengan kue kering lainnya Biarpun adonan ini Diulain menggunakan Tangan Dalam waktu Yang cukup lama Tapi tetap Tidak mempengaruhi Tekstur dari kuenya Dan ini aku perlihatkan Untuk konsistensi Dari adonannya Adonan ini Sangat mudah Untuk dibentuk Tidak terlalu lembek Dan juga Tidak terlalu kering Ini dijamin Kuenya nanti Renyah Kokoh Dan tidak mudah Hancur Langsung aja Kita akan cetak Ambil sedikit adonan Kemudian pipihkan Untuk ketebalannya Sesuaikan dengan cetakan Yang kita gunakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian kita susun Di atas loyang Yang sudah dioles Dengan margarin Dan ini dia hasilnya Untuk satu resep ini Menghasilkan Kurang lebih sebanyak 126 piece Tergantung dengan Ketebalannya ya Sekarang kita buat Olesan kue kacang Siapkan 2 butir Kuning telur Tambahkan dengan 1 sendok makan Minyak goreng Dan 1 tetes Bewarna kuning telur Kemudian ini kita aduk Sampai tercampur Dengan rata Nah ini sudah tercampur Dengan rata Siap untuk kita gunakan Pelan-pelan Kita olesi Kue kacang Dengan kuning telur Setelah semuanya Terolesi dengan kuning telur Kemudian kita taburi Dengan biji wijen Secukupnya Setelah semuanya Selesai Lalu ini siap Untuk kita panggang Sebelumnya Ovennya sudah Kepanaskan Di suhu 120 derajat Api atas bawah Selama 10 menit Tutup dan panggang Di suhu 120 derajat Api atas bawah Kurang lebih selama 40 menit Atau hingga matang Dan saya juga Menggunakan oven Tengkering untuk Memanggang Di sini saya sudah Memanaskan ovennya Menggunakan api sedang Selama kurang lebih 10 menit Kemudian kita Masukkan adonannya Kita panggang Selama kurang lebih 45 menit Menggunakan api sedang Cenderung kecil Atau bisa disesuaikan Dengan oven Masing-masingnya Dan di menit 20 Kita tukar posisi loyangnya Supaya adonannya ini Matang dengan merata Begitu juga Dengan oven listrik Kita tukar posisi loyangnya Supaya matang merata Lalu ini kita lanjut Oven kembali Selama kurang lebih 25 menit Atau hingga matang Dan setelah matang Ini bisa kita angkat Dan dinginkan kuenya Sebelum dikemas ya Setelah kue kacangnya dingin Sekarang aku kemas Menggunakan toples Ukuran 250 gram Untuk satu resep ini Menghasilkan sebanyak Kurang lebih 6 toples Ukuran 250 gram Nah bagaimana menurut teman-teman Amat sangat mudah Bukan cara membuat Kue kacang tanah Ini tekstur Kue kacangnya renyah Kokoh Sama sekali Tidak mudah hancur Untuk rasanya juga enak Manisnya pas Recommended Di video kali ini Kita akan membuat Kastenggel ekonomis Yang gampang banget Dan bahannya Mudah dicari Bisa untuk jualan Atau sajian lebaran nanti ya Oke langsung aja Kita ke tahap Pembuatan Langkah pertama Kita siapkan wadah Masukkan 200 gram margarin Atau satu bungkus Seperti ini Masukkan 15 gram Gula halus Kemudian Kocok menggunakan mixer Kocok dengan Kecepatan tinggi Sampai mengembang Dan pucat Kira-kira Sampai seperti ini Kemudian kita matikan Dulu mixernya Tambahkan Satu butir telur Kemudian Aku kocok lepas dulu Sebelum Mencampurkan Kedalam adonan Kemudian Kita campur Menggunakan mixer Cukup gunakan Kecepatan rendah Dan ini Cuma sebentar ya Kalau sudah cukup Rata Seperti ini Kemudian Bisa kita sisihkan Mixernya Kemudian Aku bantu Aduk Menggunakan Sepatula Nah ini kita sisihkan Dulu Sebentar Kemudian Kita akan Ayak Bahan kering 450 gram Tepung Protein Rendah 1 sendok teh Baking powder Dan 27 gram Susu bubuk Kemudian kita campur rata Kalau sudah rata Bisa kita sisihkan Terlebih dahulu Kita kembali ke adonan margarin Kita masukkan 165 gram Keju parut Atau sebanyak 1 blok Kemudian kita Campur rata Kalau sudah rata Kemudian kita masukkan Bahan kering Kita masukkan Secara Bertahap Kemudian kita aduk Sampai Membentuk Adonan Kalau kira-kira Sudah tercampur Seperti ini Kemudian Satukan adonan Menggunakan tangan Nah kira-kira Sampai Seperti ini Sampai Membentuk Adonan Untuk Konsistensi Adonannya Ini Tidak terlalu Keras Dan Tidak terlalu Lembek Kemudian kita Siapkan Alas kerja Kita pipihkan Adonannya Untuk Ketebalannya Sesuaikan Dengan Cetakan Yang kita Gunakan Nah ini Aku gunakan Cetakan Langkas Tangle Yang bentuknya Oval Kita cetak Seperti ini Cetak Semua Adonan Sampai Selesai Kemudian Kita Tata Di atas Loyang Seperti ini Nah ini Sudah Selesai Aku cetakin Hasilnya Jadi Banyak Banget Berikutnya Kita Oles Menggunakan Kuning Telur Seperti ini Kalau teman-teman Mau Menambahkan Pewarna Juga Boleh Nah Nah Kemudian Kita Oles Pelan-pelan Ke atas Permukaan Adonan Nah ini Untuk Olesan Yang pertama Sudah Selesai Kemudian Mau aku Oles Untuk Kedua Kalinya Kalau teman-teman Cuma Menggunakan Satu kali Oles Juga Boleh Sesuai Selera Nah ini Sudah selesai Berikutnya Kita akan Beri Topping Disini Aku Menggunakan Keju Yang diparut Halus Keju Parut Panjang Gula Pasir Dan Slice Almond Pertama Aku gunakan Topping Keju Parut Yang diparut Kecil-kecil Seperti Ini Berikutnya Kita Tata Slice Almond Di Atasnya Kemudian Ini Ada Keju Parut Yang Aku Parut Agak Memanjang Ini Kita Agak Tekan Sedikit Supaya Nanti Saat Sudah Matang Kejunya Enggak Rontok Terakhir Aku Tambahkan Dengan Gula Pasir Ini Tujuannya Supaya Hasilnya Enggak Monoton Rasanya Enggak Cuma Ngeju Aja Tapi Ada Sedikit Manis Dan Krenyes Krenyes Nah Ini Untuk Dua Loyangnya Sudah Selesai Ini Mau Aku Panggang Menggunakan Oven Tangkring Seperti Biasa Sebelum Menggunakan Oven Kita Panaskan Dulu Ovennya Kurang Lebih Selama 10 Menit Menggunakan Api Besar Kemudian Kita Masukkan Adonannya Kedalam Oven Kita Akan Panggang Menggunakan Api Sedang Cenderung Kecil Selama Kurang Lebih 50 Menit Dan Untuk Lubang Ovennya Kita Buka Dan Setelah 25 Menit Dipanggang Kita Akan Tukar Posisi Loyangnya Supaya Kastengkelnya Matang Dengan Merata Dan Kita Panggang Lagi Selama 25 Menit Atau Sampai Matang Dan Setelah Kastengkelnya Matang Bisa Kita Angkat Selain Menggunakan Oven Tangkring Saya Juga Menggunakan Oven Listrik Untuk Memanggang Kastengkel Panggang Dengan Oven Yang Sudah Dipanaskan Dulu Sebelumnya Kita Panggang Di Suhu 130 Sampai 140 Derajat Api Atas Bawah Selama 40 Sampai 50 Menit Atau Menyesuaikan Dengan Oven Masing-masing Kalau Dua Loyang Masuk Sekaligus Seperti Ini Di Pertengahan Jalan Bisa Kita Tukar Posisi Loyangnya Supaya Matang Dengan Merata Dan Lanjut Kita Panggang Sampai Matang Kalau Sudah Matang Kejunya Sudah Kering Angkat Dan Tunggu Dingin Baru Bisa Dimasukkan Kedalam Toples Susun Dikuling Raks Seperti Ini Biar Cepet Dingin Nah Gimana Ini Gampang Banget Kan Bikin Bahannya Juga Ekonomis Kelihatan Ini Berongga Pastinya Renyah Dan Kokoh Tidak Gampang Hancur Ini Enak Banget Gak Enak Bikin Nagih Buat Jualan Oke Banget Buat Hampers Oke Banget Dan Untuk Sajian Lebaran Ini Enak Banget Recommended Dan Seperti Biasa Supaya Kemasannya Lebih Menarik Kita Tambahkan Dengan Sticker Dan Untuk Link Pembelian Sudah Aku Tulis Di Deskripsi Video Ini Nah Di Video Kali Ini Kita Akan Bikin Kue Kering Keju Coklat Ini Salah Satu Kue Kering Terenak Yang Wajib Teman Teman Coba Bahannya Juga Ekonomis Buatnya Amat Sangat Mudah Langsung Aja Kita Ketahap Pembuatan Pertama Pertama Kita Akan Mengayak Bahan Kering Yang Akan Kita Gunakan Disini Ada 40 Gram Maizena 20 Gram Susu Bubuk Kemudian Disini Ada 200 Gram Tepung Terigu Protein Rendah Disini Saya Menggunakan Merk Kunci Biru Nah Ini Kita Ayak Dulu Supaya Menghasilkan Butiran Yang Lebih Halus Dan Memudahkan Kita Saat Mengaduk Kemudian Kita Aduk Rata Dan Sisihkan Sementara Di Wadah Lain Kita Siapkan 150 Gram Margarin Dan 35 Gram Mentega Kalau Kalau Pakai Full Margarin Juga Bisa Pakai 185 Gram Kemudian Kita Tambahkan Dengan 100 Gram Gula Halus Nah Ini Untuk Gula Halus Aku Ayak Dulu Kemudian Kemudian Aduk Sampai Margarin Lembut Teman-teman Juga bisa Memakai Mixer Tapi Jangan Terlalu Lama Cukup 1 Menit Aja Pakai Speed Rendah Atau Sedang Nah Ini Hasilnya Setelah Saya Aduk Sampai Creamy Lembut Seperti Ini Kemudian Tambahkan Dengan 1 Butir Kuning Telur Kemudian Kita Aduk Lagi Sampai Tercampur Rata Setelah Rata Tambahkan 50 Gram Keju Cedar Parut Kemudian Diaduk Sampai Tercampur Rata Berikutnya Kita Masukkan Bahan Kering Kita Masukkan Secara Bertahap Kemudian Kita Aduk Rata Menggunakan Sepatula Nah Ini Adonannya Yang Sudah Tercampur Rata Teksturnya Seperti Ini Berikutnya Siapkan Sepuit Disini Aku Menggunakan Sepuit Sagu Keju Kemudian Kita Semprotkan Adonannya Di atas Loyang Yang Sudah Diolisi Dengan Margarin Nah Ini Adonannya Siap Untuk Kita Panggang Dan Sebelumnya Kita Panaskan Terlebih Dahulu Ovennya Di Suhu 125 Derajat Api Atas Bawah Selama 10 Menit Setelah Oven Panas Merata Kemudian Kita Masukkan Loyangnya Dan Kita Akan Panggang Di Suhu 125 Derajat Api Atas Bawah Selama 25 Menit Atau Hingga Matang Dan Menit Menit 20 Kita Tukar Posisi Loyangnya Supaya Kue Kering Matang Dengan Merata Nah Kalau Kue Keringnya Sudah Matang Warnanya Kuning Kecoklatan Angkat Sementara Jika Kita Panggang Menggunakan Oven Tangkring Kita Panggang Menggunakan Api Sedang Cenderung Kecil Selama 30 Sampai 35 Menit Atau Hingga Matang Setelah Kue Keringnya Diangkat Kita Bisa Simpan Di Sebelum Kita Beri Topping Dan Sambil Lunggu Kue Keringnya Dingin Kita Siapkan Untuk Topping Disini Aku Sudah Siapkan 100 Gram Coklat Batang Lelehkan Coklat Batang Dengan Cara Ditim Seperti Ini Nah Kalau Sudah Meleleh Semuanya Angkat Ambil Satu Buah Kukis Kemudian Kita Celupkan Setiap Ujungnya Kedalam Lelehan Coklat Kemudian Tata Dikuling Rak Dan Lakukan Sampai Habis Dan Setelah Coklat Ngeset Kemudian Langsung Kita Simpan Di Dalam Topless Supaya Kukis Nya Ini Bisa Tahan Lama Dan Renyah Nya Lebih Awet Dan Tampilannya Akan Lebih Cantik Setelah Coklat Ngeset Bismillahirrahmanirrahim Sekarang Mau Aku Cicipin Dulu Untuk Kue Kering Ini Teksturnya Renyah Empuk Enak Banget Wajib Teman-teman Coba Nggak Bakal Nyesel Kelihatan Ya Bawahnya Berongga Ini Renyah Banget Ini Kukis Terenak Menurut Saya Terima Tidak Tidak